Intro Pemirsa kita akan memasuki Habar 6 Panambayan Pemerintah Kota Banjarmasin terkendala membangunkan Jalan Titian Untuk menuju ke rumah keluarga Zainal Abidin Bersama keluarga di Jalan Pramuka Gang Taufik RT27 Kelurahan Sungai Lulut Banjarmasin Timur Lantaran lahan yang akan dibangun Jalan Titian tersebut adalah milik warga Sehingga harus ada hibah lahan terlebih dahulu kepada pemerintah kota Pemerintah Kota Banjarmasin terkendala membangunkan Jalan Titian Untuk menuju ke rumah keluarga Zainal Abidin bersama keluarga Di Jalan Pramuka Gang Taufik RT27 Kelurahan Sungai Lulut Banjarmasin Timur Lantaran lahan yang akan dibangun Jalan Titian tersebut adalah milik warga Sehingga harus ada hibah lahan terlebih dahulu kepada pemerintah kota Demikian diperhatikan lurah Sungai Lulut Suriyani Saharil Wayah Takuni Perlima TV Baisukan Sabtu 21 Januari 2023 Menurut Suriyani Saharil, Kecamatan Wan Kelurahan telah melakukan pengumpulan data Terkait kepemilikan tanah kapling sepanjang 250 meter di kawasan tersebut Bahkan wayah ini sudah dihibahkan oleh masing-masing pemilik nangsa ke pemerintah kota Wan telah diajukan ke Dinas Pekerjaan Umum Wan Penataan Ruang Banjarmasin Untuk ditindak lanjuti agar nantinya bisa dibuatkan Jalan Titian Permanen bagi keluarga Jainal Abidin Sambil menunggu proses di pemerintah kota Maka untuk sementara ujar Suriyani Saharil Warga bergotong royong membangunkan titian Jalan Apung Bantuan dari CSR Bank Castle Ada satu buah rumah warga yang akses jalan jauh di RT27 sudah di Indonesia Karena memang di saat itu tidak ada pasung jalan Jadi kepelingan-kepelingan itu kepelingan warga-warga Jadi ada terdapat satu buah rumah Jadi untuk memusulkan pembuatan pembangunan jalan Permanen oleh pemerintah Kita harus ada di tanah pasung Tanah pasung ini Sudah kita urus Sama ke PRT27 Ke PRT31 Untuk meminta Ibah dari warga-warga yang memilih tanah kapling Jadi mereka bersedia menyembahkan tanahnya Atau menyembahkan tanahnya untuk dibuatkan Jadikan pasung jalan Kurang lebih 2 meter Panjangnya dari gang Tauplik ke ujung Kurang lebih 250 meter Nah untuk sementara Kita berupaya gotong royong dengan warga Dengan warga Satgas Tiga kelurahan Kelurahan Kuripan Kelurahan Mahambangan Dan Kelurahan Semedulut Dibantu oleh warga Dan juga Karang Taruna Insan Berdaya Kelurahan Semedulut Membuat jembatan apung Alhamdulillah bahan-bahannya didukung oleh bangkasa Rumah Jainal Abidin sekeluarga Terletak di tengah-tengah rawa Hingga menyuditkannya untuk beraktifitas Sebelum dibangunkannya jalan titian apung ini Mereka menggunakan rakit Yang diberi tali untuk sampai ke jalan permukiman warga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.